Setelah insiden tewasnya seorang warga akibat tertembak senjata api milik anggota DPRD, polisi pastikan situasi kecamatan Seputih, Surabaya, Lampung telah kondusif. Lokasi rumah korban hanya berjarak 50 meter dari tempat kejadian saat acara adat penyebutan keluarga di pesta pernikahan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit menyebut korban masih kerabat dekat. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Warga pun diminta tidak lagi menggunakan senjata api dalam pelaksanaan acara adat pernikahan Lampung. Sementara kuasa hukum Muhammad Saleh Mukadam mengakui adanya kelalaian dalam insiden itu. Pihaknya juga mengaku telah meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Bisa kita lihat di sana tadi dari jarak TKP ke rumah korban kurang lebih 50 meter. Kemudian memang yang diundang di sana itu rata-rata adalah keluarga. Jadi antara pelaku dan korban ini bisa dipastikan ada hubungan kekerabatan atau keluarga. Jadi sepintas kita dengarkan memang ada pro kontra di pihak keluarga, ada yang mengendaki selesai dengan baik, tapi sebagian juga mengendaki penegakan hukum. Tapi yang jelas kami dari kepolisian akan memproses kejadian ini dengan seadil-adilnya, seadil dengan aturan yang berlaku. Kami akan coba nanti menurunkan TPA untuk mendampingi istri daripada korban supaya kembali semangat, kembali kuat nanti bekerjasama dengan polsek TPA yang ada di sini. Kami di sini ingin menjelaskan seterang-terangnya bahwa kejadian itu bermula pada hari Sabtu di lokasi pernikahan adik ipar tersangka. Jadi biasalah kalau orang lampang ini kalau ada acara itu ada letusan-letusan, ada senjata api, mungkin kejadian-kejadian ini bukan yang sekali ya. Mungkin ada banyak di tempat yang lain. Bahwa ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Bahwa ini murni kelalaian dan sudah diakui oleh tersangka dan tersangka sudah meminta maaf secara pribadi dengan korban. Bahkan korban ini termasuk masih paman kandung yang cenderung. Jadi dari tersangka sendiri akan upaya untuk terkait gantung dan pertanggung jawaban terhadap istri dan anak yang saya katakan tadi.